halo 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 teman-teman welcome back to channel daily petaul ya saya sudah di rumah tetapi saya masih banyak video-video tentang kapal ya diantaranya video berikut ini check it out Halo teman-teman di video kali ini saya akan melanjutkan janji saya kemarin tentang video steering gear jadi bergeraknya kapal ke kiri ke kanan belok kiri belok kanan atau maju dan mundur sama seperti kendaraan-kendaraan lain terutama kendaraan mobil di darat ya jadi kita menggunakan steering yang berbeda adalah steeringnya kalau di mobil mungkin ada sti tapi di kapal kemarin bagaimana cara menyetir kapal steering gear saya tidak akan menjelaskan apa mereknya modelnya dan sebagainya saya akan menjelaskan tentang modenya ya atau beberapa beberapa cara bagaimana steering ini bisa digunakan yaitu dengan manual kemudian non follow-up rudder kemudian follow-up dan autopilot dan kemudian emergency steering ya nah ini penggeraknya adalah tidak seperti wheel biasa ya tetapi menggunakan stick kayak stick PS gitu Oke kita akan mulai saja dengan cara kita start motornya kita ada empat motor yaitu dua motor kiri dan dua motor untuk ke steering yang kanan ya motor ini adalah motor menggerak hidrolika untuk menggerakkan oli supaya bisa menggerakkan kemudi Oke kita akan lakukan lakukan dalam mode nfu nfu ini singkatannya non follow-up unit kontrol ini kita ada dua ya stafot starboard dan yang stafot ini yang stafot kemudian ini yang portside nah nfu ini penggeraknya ini adalah stick controller ya seperti main PS ini indikatornya apod indikator jadi ketika kita gerakkan ini stick ke kiri misalnya seperti ini maka indikator akan ke kiri dan dibawah pun ke daun kemudian akan akan berbelok mengikuti order dari joystick ini nah begitupun kita belokkan ke kiri dan ke kanan seperti ini ya ini adalah for side jadi kemudi sebelah kiri kemudian kita akan mencoba kemudi sebelah kanan ya sama hanya digerakkan ke kiri atau ke kanan dan indikator pun akan menyesuaikan gerakan yang diperintahkan nah seperti ini kita coba 20 derajat stafot kemudian kembali ke midship dan kita coba juga ke foreside oke itu tadi adalah mode non follow up ya atau satu-satu kemudian kiri dan kanan bekerja sendiri-sendiri atau digerakkan masing-masing nah sekarang kita akan menuju ke mode follow up ya dan pertanyaannya kenapa singkatannya FFU ya padahal kalau dibacanya itu follow up doang jadi nah teman-teman yang tahu apa kenapa ini harus FFU singkatannya silahkan ketik di komen ya singkatannya FFU padahal artinya cuma follow up unit nah follow up unit ini alatnya sama jadi seperti kalau tadi joystick ini seperti ajimut ya jadi dengan menggerakkan tuas ini atau alat yang diputar ini dua-duanya rudder di bawah daun kemudi itu akan bergerak dua-duanya ya jadi makanya dinamakan dengan follow up jadi yang satu mengikuti gitu ya nah kita akan coba midship nah sekarang dua-duanya akan kembali ke midship nah kita akan coba mundurkan kameranya biar kelihatan teman-teman kita akan coba sekarang ke ke starboard ya 32 starboard 32 starboard nah kiri dan kanan indikatornya teman-teman bisa lihat bergerak ke kiri dan tentunya di bawah pun daun kemudi atau rudder bergerak nah kemudian kita akan coba ke 30 sub force site ya 32 force site kemudian ke midship dan teman-teman bisa lihat sendiri itu bergerak dua-duanya bareng ya makanya dinamakan follow up ini masih manual ya teman-teman eh metodenya manual hanya dua-dua steering bergerak bersama-sama hanya dalam satu perintah atau order nah selanjutnya ada mode berikutnya yaitu mode autopilot ya mode autopilot ini digerakkan juga oleh yang namanya autopilot ini ya autopilot kalau mereknya simrad kalau namanya ya kita panggil autopilot device kayak gitu jadi kita tinggal pencet autopilot lalu diaksep dan diputar seperti ini ini tuh manual ya teman-teman ini ketika kita dalam kondisi auto tapi ya semi auto lah gitu kita bisa menggerakkan ke kiri dan teman-teman bisa lihat indikator radar akan bergerak pula sesuai perintah kita nah tetapi karena ini barang di set atau digunakan ketika udah full speed atau C speed atau dalam keadaan main engine running udah full maka ini bisa disetting teman-teman jadi disetting kalau secara manual kita menggerakkan sepenuh apapun ke kiri dan ke kanan itu hanya bergerak 10 derajat aja karena kalau terlalu banyak misalnya lebih dari 20 kan kapal bisa oleh teman-teman nanti para penumpang bisa mabuk semua itu nah jadi ini disetting hanya 10 derajat meskipun dalam keadaan auto nanti 10 derajat aja itu maksimal bisa belok ya dan untuk mencegah mungkin situasi tidak baik atau tiba-tiba error itu maksimal hanya 10 derajat aja kapal ini berbelok nah teman-teman ketika kita gerakan ya sekali lagi jadi ini radernya dua-duanya langsung bekerja nah teman-teman barang ini atau auto autopilot ini nah kita kita pencet dulu ke auto S itu standby ya artinya nggak dipakai nah barang ini sudah diintegrasikan atau dikerjasamakan dengan GPS ya GPS itu yaitu kan kita suka masukkan waypoint-waypoint di GPS ya jadi nanti bekerja secara auto ini pun terintegrasi dikerjasamakan juga dengan radar ya nanti di radar pun ada garis haluan dan apa yang sudah kita tentukan sebelumnya kan sebelum belayar itu kita seperti video saya sebelumnya teman-teman saya cek hidup aja video tentang bagaimana membuat passage plane ya atau rute pelayaran nah ini kan konsol di bagian depannya atau di anjungan bagian depan kita pun ada di konsol di belakang ya atau up AFT itu belakang ya afterside ya posisinya di belakang ya dibalik ding ding ini mari kita cek hidup kesana nah ini dia barangnya nah teman-teman selain di depan tadi konsolnya atau alat alat manuper atau alat steeringnya kita juga punya konsol di belakang ya nah di belakang sama bersis ada manada FFU atau follow up yang dua-duanya bisa bergerak secara langsung ada non follow up juga yang memakai joystick tadi cuma bedanya adalah indikator daun kemudi atau rudder atau ya steeringnya ada di di atas kepala ya jadi sambil manuper di belakang kapten manuper melihat kemudian itu di atas kepala termasuk kompasnya wind speed dan apa main engine FM nya alatnya sama seperti ini cuma dia posisinya aja di di belakang ya atau di konsol manuper belakang ya nanti kita tinggal memindahkan modenya mau dari depan ke belakang ya ada FFU follow up tadi yang saya bertanya kenapa FFU nggak Fnya nggak cuma satu teman-teman komen di bawah ya Kenapa cuma harusnya satu kok dibikin dua nah teman-teman selanjutnya nanti kita akan melihat CC di engine room nya ya bagaimana ketika kapten dan chip officer melakukan manuper atau menggerakkan steering apa yang terjadi di engine room bagaimana kondisinya dan bagaimana juga kita melakukan apa namanya steering gear pengoperasiannya itu secara emergensi ya yaitu ketika blackout atau sebagainya lah tetapi karena durasinya terlalu akan terlalu panjang maka video ini akan saya potong sampai sini teman-teman bisa saksikan next videonya tentang masih tentang setering bagaimana emergensi dan manual di lokalnya atau di engine room di next videonya ya teman-teman dan teman-teman jangan lupa di like video ini agar kalau di like di share video ini akan mudah diakses oleh teman-teman kita yang mungkin memerlukan informasinya ini nah teman-teman mudah-mudahan YouTube nggak bangkrut ya teman-teman jadi video-video ini bisa abadi dan disaksikan oleh junior-junior kita nanti ya menjadi bahan referensi dan bahan informasi baru buat mereka sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe yang belum silahkan cepat subscribe Mari kita tunjukkan bahwa pelautun bisa jadi youtuber ya sekali lagi dan teman-teman yang mau jadi youtuber atau yang mau mendokumentasikan beseharian mereka di kapal atau hanya buat buat pribadi atau mau di share buat teman-teman menjadi informasi silahkan mulai dari sekarang mulai aja dulu nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau bagaimana atau bagaimana tips-tipsnya karena paling nggak saya udah membuktikan bahwa kita bisa gitu ya meskipun dengan segala keterbatasan teman-teman bisa ke poin saya dengan cara di komen aja nanti bisa tinggalkan nomor oleh WA atau bisa menghubungi WA saya ada di menu apa namanya menu tentang atau about gitu ya di situ ada kontak saya silahkan teman-teman hubungi saja oke sekali lagi terima kasih teman-teman yang telah menonton mohon maaf apabila kurang dari ekspektasinya teman-teman bila tidak puas silahkan teman-teman komen dan beri saya saran ya sehingga saya bisa melakukan perbaikan dan improvement ya oke teman-teman see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati